Memaksimalkan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro di 9 kelurahan di Kecamatan Baamang dan Mentawa Baru Ketapang Sampit. Pemkap Kota Waringin Timur menyalurkan dana sebesar 100 juta rupiah lebih. Disalurkannya dana untuk 9 kelurahan di 2 kecamatan tersebut karena per 20 Juli pasien aktif COVID-19 di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang mencapai 191 kasus dan di Kecamatan Baamang 118 kasus. Sebagian besar warga terpapar COVID-19 melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Hal itu menjadi peran petugas PPKM di masing-masing kelurahan untuk melakukan pengawasan dan pemantauan. Beberapa waktu yang lalu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikinor mengatakan bantuan itu untuk membantu membiayai kegiatan PPKM di kelurahan karena dana yang dimiliki kelurahan sangat terbatas. Dengan adanya dana tersebut, diharapkan peran PPKM di kelurahan untuk memonitor perkembangan masyarakat yang melakukan isolasi mandiri bisa lebih maksimal. Kita mengambil kebijakan supaya ini bisa jalan. Sementara PPKM yang ada di perkotaan ini kan dananya sangat minim sekali karena perhitungan penggunaan untuk COVID ini itu berdasarkan ketentuan pusat bahwa 8% dari anggaran yang ada di desa dan di kelurahan. Untuk itulah saya mengambil kebijakan, mengambil dana PTT untuk membantu PPKM yang ada di kelurahan itu. Tadi kita bantu Rp11.250.000 per kelurahan Nah harapan kita dengan dana itu maka peran PPKM dalam rangka memonitor, mengawasi, dan memantau perkembangan dari masyarakat kita atau warga kita yang terpapar yang melakukan isolasi mandiri itu bisa maksimal. Untuk masyarakat kurang mampu yang melakukan isolasi mandiri pemerintah Kota Waringin Timur secara rutin memberikan bantuan sembako sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk keluyuran keluar rumah. Data dari Satgas Penanganan COVID-19 Kalimantan Tengah per 20 Juli mencatat di Kota Waringin Timur ada penambahan 38 pasien COVID-19 sehingga menjadi 3.954 pasien 467 diantaranya masih dirawat Masud Badarudin dan Ririn Binti melaporkan dari Sampit Kota Waringin Timur Hidup Badarudin dan Ririn Binti